Kisah pilu driver ojol ingin jual ginjal demi pengobatan anak dan istri baru melahirkan anak ketiga Beredar unggahan seorang driver ojek online di twitter yang menyatakan ingin menjual ginjalnya untuk pengobatan anak yang menderita gisi buruk dan istri yang baru melahirkan Unggahan itu menjadi viral dan menjadi sorotan publik usai diunggahnya melalui akun twitter Halimi Driver Kojek pada selasa 12 April Driver ojol yang diketahui bernama Halimi ini mengunggah video yang memperlihatkan kondisi anaknya Anak driver ojol ini diketahui menderita gisi buruk Ia menceritakan bahwa motor satu-satunya telah dijual untuk pengobatan anaknya Halimi mengaku ingin menjual ginjalnya demi biaya pengobatan anaknya yang bernama Ilham Terlebih lagi driver ojol ini juga membutuhkan biaya lantaran sang istri baru saja melahirkan anak ketiganya Sebelumnya, Halimi juga menyampaikan bahwa dirinya rela untuk menyewa motor yang biaya sewanya 30 ribu per hari untuk mengambil orderan karena motor telah dijual Motor miliknya itu dijual untuk membeli obat dan biaya terapi anaknya yang menderita gisi buruk Dalam video yang diunggah, sang anak yang bernama Ilham hanya bisa terbaring lemas di rancang rumah sakit Menurut informasi yang diberikannya melalui akun Twitter, Ilham merupakan putra pertamanya yang telah menderita gisi buruk dan epilepsi sejak 3 tahun Kini usia Ilham sudah 3 tahun Unggahan Halimi yang menyatakan ingin menjual ginjalnya demi pengobatan anaknya dan istrinya yang baru melahirkan itu Langsung dibanciri komentar warganet Tak sedikit warganet yang menyatakan ingin berdonasi meringankan bebannya Terima kasih telah menonton